Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore yang sudah bergabung di webinar kelas Publish Speaking Academy of Stability dari Yayasan Berdolikasi ABK yang berjudul berani berpendapat. Saya Seto Issa Saputra usianya 15 tahun. Saya kebutuhan khusus dengan HD-HD. Dan reka saya Umar Aziz, usian 14 tahun, penyandang autist. Kami dari Amanda Learning Center, Karawang. Berperan sebagai moderator-moderator yang akan memadu jalannya ke sesi syarif. Sebelum memasukkan ke sesi syarif, izinkan saya memperkenalkan profil pembicara diskusi kali ini, yaitu Karti Kanita Widaya Sari atau Yang Akra di Sapa Kak Nini. Seorang pendongen nasional dan konsen law. Terima kasih sudah berkena menjadi pembicara di sore ini dan dapat mengeluarkan waktunya. Silahkan Umar, lanjut. Selanjutnya, tentang profil Yayasan. Yayasan Berdolikasi ABK didirikan pada tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukungkan partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Berdolikasi ABK selalu melibatkan orang tua selain membantu ABK-nya sendiri. Jadi, Yayasan Berdolikasi ABK memang bukan tempat terapi ABK ataupun tempat sekolah. Yayasan Berdolikasi ABK, kegiatan Yayasan ini selama ini termasuk menjadi dua yaitu di dalam shelter atau di luar shelter. Namun, karena COVID-19, ABK memang bukan terapi atau terapi. Namun, karena COVID-19, karena kegiatan saat ini terbagi offline, terbagi menjadi online dan offline, dan kegiatan yang dilakukan Yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan ABK dan orang tua-nya. Serta mengenalkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ramah ABK. Tempat berkegiatan di Maniar Sabrangan 1A Surabaya dan Mangi Tengah 4T 58 Kodok Chandra Waru Sidor Hill. Atau bisa dilihat di usia bk.org. Selaku Ketua Yayasan, Ibu Saudri Retno akan menyampaikan sambutannya kepada beliau kami. Bersilahkan. Ibu Saudri lagi berharangan hadir, jadi silakan lanjut saja. Iya. Ibu Saudri tadi sudah menghubungi saya. Selamat sore, Kak Nit-Nit. Oke, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan saya Ibu Saudri, saya Ibu Farida, Ibu dari Umar. Ini mewakili Ibu Saudri yang kebetulan berhalangan untuk hadir bersama kita semua di sini. Program ini, program public speaking ini adalah kerjasama antara Yayasan Podulikasi ABK dengan Yayasan Cinta Sahabat Spesial di Karawang, menaungi Amanda Learning Center, di mana anak-anak yang menjadi host sore ini adalah anak-anak didik kami. Kami bertempat di Jalan Perumahan Karabah Indah, nomor 23 di Karawang. Sama dengan Disabled People Organization akan menguatkan isu-isu ABK untuk menjadikan ABK mendapatkan kesempatan yang setara dan tercapainya masyarakat sama ABK. Sebetulnya tujuan kegiatan ini seperti ini, Kak Nit-Nit. Oke, saya sedikit saja mewakili Dr. Sawitri dan kita akan lanjut ke Seto kembali. Silahkan Seto. Baik, tiba saja sesi materi yang dibawakan oleh Kak Nit-Nit. Silahkan Kak Nit-Nit mulai menjelaskan materi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Salam kenal dari Kak Nit-Nit ya. Oke, Kak Nit-Nit domisilingnya di Surabaya. Ini senang banget loh Kak Nit-Nit diundang bertemu dengan teman-teman semuanya. Ada Umar, ada Seto, ada ini siapa ya? Yang Infinix Smart 3 Plus ini, ada Diana Sagita, ada. Senang banget bisa ketemu teman-teman. Dan sore hari ini, Kak Nit-Nit akan berbagi bersama teman-teman. Kita akan belajar bersama dengan tema Berani Berpendapat. Nah, sebelum kita Kak Nit akan sharing gitu ya, nanti Kak Nit gak cuma sekedar bicara, tapi Kak Nit juga pingin teman-teman juga nanti bicara juga gitu ya. Nanti akan Kak Nit kasih kesempatan untuk teman-teman juga berani berpendapat. Nah, Kak Nit-Nit sendiri ini kurang lebih hampir 11 tahun di dunia dongeng gitu ya. Baik dongeng mulai dari anak-anak kecil, anak-anak masimbalita sampai lanjut usia. Nah, bukan hanya sebagai pendongeng saja, tapi Kak Nit juga aktif sebagai konselor gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan berbicara tentang berani berpendapat. Tapi sebelumnya Kak Nit mau share ini dulu ya, apa namanya, share screen dulu ya teman-teman ya. Kak Nit mau share screen dulu sebentar. Ini tentang berani berpendapat. Nah, bersama Kak Nit-Nit. Berani berpendapat itu apa sih teman-teman? Kenapa sih kita itu harus berani berpendapat begitu? Ada yang mau sharing dulu? Kenapa harus berani berpendapat? Sepertinya sinyalnya agak nge-lag tadi. Iya, ini kok saya juga bingung. Kenapa sinyalnya nge-lag ini ya? Oke, nah gini aja deh sambil tunggu. Sudah kena dengerin suaranya tapi. Suaranya jelas. Suaranya denger ya? Iya, denger. Suaranya denger ya? Tapi ini screennya juga, saya juga gak tahu kenapa tiba-tiba. Oke. Nah, yang jelas begini. Teman, udah deh sebentar. Ya, ini sebentar Kak Nit-Nit mau tutup dulu aja deh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Zoom Kak Nid-Nitnya setelah sempat nge-light. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Selamat sore juga buat teman-teman yang baru bergabung. Kita mau lanjutkan lagi sore hari ini dengan tema, kita akan sharing dengan tema berani berpendapat. Oke, teman-teman. Bisa lihat di layarnya masing-masing? Oke. Kak Nit-Nit share gambar. Terlihat semua gambarnya. Oke. Yuk. Teman-teman gantian. Siapa yang mau bicara dulu? Menurut teman-teman ini gambar apa? Mau siapa dulu nih? Orang happy. Orang happy. Oke. Orang happy. Orang happy. Sehat happy hari ini. Happy. Orang ketawa. Orang ketawa. Orang ketawa. Orang ketawa. Apa lagi? Orang senyum. Sekarang? Oh, orang senyum. Oke, siap. Ada yang ketawa. Ada yang happy. Orang senang. Orang bergembira. Oh, orang bergembira. Oke. Aku. Orang teriak kebahagiaan. Orang apa tadi? Orang apa? Teriak kebahagiaan. Oh, orang berteriak kebahagiaan. Wah, siap banget ini. Banyak-banyak ini ya. Berbeda-beda ya. Ini jawabannya ya. Tapi boleh juga. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari Kak Nid. Tadi kalau Kak Nid tanya orang ini sudah ngapain? Ada yang gembira? Ada yang happy? Ada yang macam-macam tadi ya. Nah, sekarang Kak Nid mau tanya. Ayo. Sambil teman-teman berani berpendapat. Menurut teman-teman, gitu ya. Menurut teman-teman, kenapa orang ini kalau tadi bilangnya apa? Gembira, gitu ya. Happy. Apa yang membuat orang ini happy atau gembira atau tersenyum tadi? Atau bersorak kesenangan tadi? Kegembiraan, meluapkan kegembiraan. Ayo. Siapa yang berani? Menurut teman-teman, apa yang menyebabkan orang tersebut bergembira? Orang ramah, kalau dapat hadiah. Bergembira kalau dapat hadiah. Oke, apa lagi? Siapa yang menyebabkan orang tersebut bergembira atau bergembira? Ketemu teman lama di lapangan. Ketemu teman. Ketemu teman lama, wah. Ketemu teman, ketemu sama Miss Meri Riana. Oh, ketemu sama Miss Meri Riana. Senang sekali ya, kalau bisa ketemu ya. Wah, pastinya senangnya jadi seperti gambar ini jadinya ya. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, sekarang mau tanya lagi nih pertanyaannya berikutnya adalah Menurut teman-teman, orang ini tadi kan happy. Karena tadi ada yang bilang dapat hadiah, ada yang bilang ini apa ketemu, bertemu teman lama. Ada yang bertemu Miss tadi gitu ya. Jadinya happy, begitu ya. Nah, kalau dilihat ini deh kita mau bilang. Ya, dia ini happy-nya sendiri atau bersama-sama orang lain? Menurut aku happy itu pas menurut saya ini bersama-sama. Bersama-sama orang lain. Bersama orang lain. Bersama orang lain. Bersama orang lain. Keluarga. Oh, bersama keluarga. Oke. Lalu. Ada lagi yang lain? teman-teman. 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 Bersama teman. Bersama siapa? Teman. Bersama orang lain. Oke. 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 Terima kasih teman-teman sudah berani berpendapat ya. Oke. Sekarang coba nih. Kak Nitit mau pasang ini ya. Share screen yang ini. Oke. Nah. Teman-teman. Nah. Setiap orang. Ya ya. Setiap orang itu pasti sama Tuhan dianugerahi yang namanya kemampuan berfikir. Nah, jadi kemampuan berpikir ini wajib untuk dikeluarkan, diwujudkan sebagai wujud syukur pada Tuhan Nah, kenapa sih kita itu kok harus berani untuk berpendapat begitu Contohnya paling gampang begini, misalnya teman-teman salah satunya adalah Misalnya teman-teman ditanya, mau makan dulu, mau makan, diem aja gitu Tapi teman-teman, aku sih sebetulnya mau makan, tapi aku gak berani gitu ya Akhirnya diem aja, yang jadi akhirnya nanti sebutnya lapar gitu ya Nah, sebetulnya nanti kita sendiri yang rugi jadinya ya Jadi, untuk teman-teman karena Tuhan itu sudah menunjai kemampuan berpikir ya Jadi itu boleh loh, diwujudkan, dikeluarkan Kayak tadi teman-teman berpendapat, lihat gambar, orang happy, orang senang, dapat hadiah, ketemu teman Nah, jadi seperti itu ya, jadi teman-teman harus berani Nah, kemudian kita akan berbicara berikutnya tentang manfaatnya Manfaatnya, kenapa sih teman-teman ini harus berani berpendapat Manfaatnya apa? Nah, teman-teman juga harus tahu sebelum teman-teman melakukan sesuatu Kira-kira hal tersebut bermanfaat gak sih buat teman-teman gitu ya Nah, pada saat teman-teman secara pribadi merasakan manfaatnya Teman-teman akan mau melakukan dengan tulus, mau melakukan dengan ikhlas gitu ya Begitu juga pada saat berani berpendapat Teman-teman harus tahu ini loh, manfaatnya buat teman-teman semua Nah, ketika teman-teman berani mengutarakan pendapat Maka, orang lain akan lebih mudah mengetahui pemikiran teman-teman Maunya apa? Kayak tadi gitu ya Mau makan? Ya mau, perutku lapar, aku mau makan Nah, orang lain bisa jadi misalnya mungkin mama, papa, ibu, ayah Atau guru atau siapapun yang ada di sekitar teman-teman akhirnya tahu Oh, ini lagi lapar nih Murino lapar nih Murino Oh, Umar lapar Oh, berarti waktunya makan nih Nanti pertanyaan, mau makan apa Umar? Nah, sehingga pada saat orang lain itu lebih mudah mengetahui tentang berfikir kita Lebih mudah tahu tentang pemikiran kita Sehingga mereka bisa lebih tepat dalam memberikan dukungan buat teman-teman semuanya Baik dalam hal pengembangan potensi, pelajaran sekolah, hingga berkaitan dengan kesuksesan yang lain Nah, pertama halnya begini Bisa jadi terkadang banyak teman-teman itu yang masih belum berani berpendapat Karena alasannya mereka takut Takut apa? Iya, nanti kalau aku bicara terus ternyata salah gimana? Aku takut nanti kalau berbuat salah Aku takut nanti kalau ternyata berbicara ku menyakiti perasaan orang lain Nah, teman-teman Nah, supaya teman-teman terbiasa untuk berani berpendapat Memang mungkin kalau memang belum pernah di awal kemudian teman-teman berpendapat Bisa jadi Mungkin salah pemilihan rata Atau mungkin cara penyampaiannya Nah, tapi kalau mau dilatih terus Nanti teman-teman akan bisa belajar Jadi yang kalau yang namanya salah itu biasa Di awal kita belajar Oh, masih ada yang salah nih Oh, masih ada yang belum benar nih Belum pas nih Yuk, kita coba lagi yuk Cara menyampaikan Supaya orang lain itu lebih mudah dan paham dengan apa yang sedang teman-teman pikirkan Oke ya Tentang manfaat berani berpendapat Berikutnya Nih, tadi kan Kak Nani udah Kenapa sih ada orang yang takut berpendapat? Tuh Tadi Kak Nani udah kasih tau Akhirnya kenapa ya Ada orang yang takut untuk menyampaikan pendapat Ayo, teman-teman Masih ingat nggak ya? Takut salah Kenapa? Ada yang takut disuruh bicara Nggak berani, jangan sayang Takut malu Takut, takut, takut Oh, takut malu Bener takut dipermalukan kadang ya orang ya Apalagi, apalagi Kenapa ada orang yang takut untuk menyampaikan pendapat? Selain takut malu Apalagi teman-teman Takut menyakiti hati orang lain Takut menyakiti hati orang lain Bener sekali Itu kalau aku bicara Gaya bicara aku kasar nggak ya? Pemilihan kata aku bener nggak? Apalagi? Apalagi Takut apa ya? Takut nervous Takut nervous Takut nervous Gitu ya Aduh Takut nervous Takut salah Takut salah Siapa tadi yang berteriak takut salah tadi? Pinter banget Seto Siapa tadi yang bilang? Seto Seto Oh seto Good seto Takut salah Iya bener banget teman-teman Banyak orang Banyak teman-teman itu yang takut berpendapat Karena mereka itu takut salah Ya Takut menyakiti hati orang lain Terus takut dipermalukan Kalau aku salah jawab Nanti teman-teman tertawa bagaimana Gitu ya Nah Jadi sebetulnya Ini diabaikan Nggak apa-apa Ya Namanya juga masih belajar Nanti kalau misalnya Ada yang Pada saat teman-teman selesai berpendapat Kemudian Ada yang kurang pas ya Terus kemudian ada orang Wih bicaranya kok begitu sih Gitu ya Misalnya ternyata menyakiti hati orang lain Yang bisa teman-teman lakukan adalah Minta maaf ya Aku masih belajar Untuk berpendapat Maaf ya Maaf ya Kalau Terkata aku Menyakiti hatimu Nah Sehingga kita mengucapkan maaf Pada orang lain Akhirnya Oh ya 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 Nggak apa-apa Yuk kita bantu teman-teman Untuk berani berpendapat Gitu ya Nah jadi itu Ada di sini yang takut salah nggak ya Siapa di sini yang takut salah Siapa di sini yang kalau Nggak ada Takut salah Nggak ada Bagus Sip Ada yang Ada yang ini nggak Takut dipermalukan Ada nggak ya Nggak ada Nggak ada Pinter Berarti semuanya teman-teman Berani berpendapat ya Wah keren banget dong Coba sekarang Kita lanjutkan dulu Nanti Kak Nid mau kasih gambar lagi Gitu ya Nanti teman-teman Katanya tadi Nggak Kak Nggak ada yang takut di sini Semuanya berani berpendapat Nggak Nggak takut Dipermalukan di sini Karena teman-teman Berani Mau belajar Untuk berani berpendapat Nah Sekarang gini Kita mau baca lagi Kita kasih tahu Kak Nid ya Bagaimana caranya Supaya teman-teman Berani berpendapat Mungkin Di antara teman-teman Ada yang masih malu-malu Jawabnya masih Sebetulnya sih Aku sudah mau jawab Tapi Kok masih ini ya Masih ada yang nyangkut Di pikirannya Belum berani dikeluarkan Nah Nih Caranya Supaya teman-teman Berani berpendapat Yang pertama Teman-teman ya Ada tiga ya Ada tiga cara ya Yang pertama Nih Sadari Bahwa Setiap manusia Bisa Bisa berbuat Salah Dan kalau Terlanjur Berbuat Salah Kita minta Maaf Kita minta maaf Aja Minta maaf ya Kalau tadi aku Berbuat Salah Itu ya Caranya ya Nah Sekarang yang kedua Yang kedua Teman-teman Bagaimana caranya Supaya berani Berpendapat Apapun Yang kamu pikirkan Apapun Yang teman-teman Pikirkan Nah Sebentar Ini kenapa muncul Macem-macem Di Oke Oke Sudah Apapun Yang teman-teman Pikirkan Bisa jadi Adalah Hal bermanfaat Baik untuk Teman-teman sendiri Ataupun Untuk orang lain Nah Jadi bisa jadi loh Pada saat teman-teman Berbicara sesuatu Menyampaikan sesuatu Ternyata Wah ada Iya nih Idenya bagus Nih Kreatif Sekali Jadi Kita harus berani Ya Untuk menyampaikan pendapat Nah yang ketiga Biasakan Teman-teman Untuk berdiskusi Atau Ngobrol Tentang Apapun Juga Dengan Bisa dengan Orang tua Guru Teman Ataupun Pengasuhmu Ataupun Siapa aja Yang membuat Teman-teman itu Nyaman Teman-teman Percaya dengan orang tersebut Nyaman Cerita Itu adalah Salah satu cara Supaya teman-teman Berani untuk Berpendapat Diskusi Diskusi Ngobrol Misalnya Habis Nonton film Misalnya Atau selesai Baca buku Nah teman-teman bisa Tadi cerita Bunda-bunda Aku tadi Sudah selesai Baca buku Tapi ada Di halaman ini Aku gak Ngerti Atau mungkin Bener gak sih Bunda pada saat Selesai Aku baca buku ini Menurutku Isinya Tentang Aku harus Jadi anak Yang hebat Bener gak sih Bunda Berani untuk Diskusi Ngobrol Nah Kalau teman-teman Di sini Kalau paling Kalau diajak Ngobrol Atau diajak Diskusi Paling Paling seneng Dengan siapa Ngobrol Seneng sama siapa Ngobrol sama siapa Kamu paling suka Ngobrol sama siapa Aku Aku Mas Arti Sama teman-teman SD Sama teman-teman SD Sama teman-teman SD Sama teman-teman SD Mereka ya Mereka lebih suka Sama siapa Sama siapa Baca buku Biasakan Apapun Dengan orang tua Burung Teman Atau pengasuhmu Wah Hebat semua nih teman-teman Oke Nanti teruskan lagi ya Masih bicara Dengan tentang Berani Dengan teman-teman Berani berpendapat Sama juga Dengan mempersiapkan diri Untuk jadi orang sukses Di masa depan Kenapa bisa jadi sukses Kak Di masa depan Yang berani berpendapat Kalau kamu berani berpendapat Orang akan tahu Apa yang ada di pikirannya Bagaimana idemu Bagaimana tentang kreatifitasmu Orang akan lebih kenal Tentang kamu Dan kamu akan jadi orang sukses Masih masa depan Karena itu teman-teman Harus berani berpendapat ya Oke Nah Masih kita lanjutkan Dengan berani berpendapat Teman-teman Sekarang Ini Sebentar Kanit mau Mau ini dulu deh Absen dulu ya Ini siapa Adi Ada Umar ya Umar Hadir Ada Ada Umar ada Dan Terus siapa ini Aji ya Aji Hadir Aji hadir Moreno Iya Miss Oke siap Seto Hadir Hadir Siapa lagi ya Ini RGM Aji Moreno Aji Moreno Hei Aji 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 Oke Sebentar Ini ada Farida Ibu Farida kah Atau siapa Selamat sore Selamat sore Selamat sore Iya Oke Siapa lagi nih Andre Andre Hadir Hadir Siapa lagi ya Ini Disini tulisannya Fitri Nurani Ini Ibu Fitri Atau Iya Ibu nya Aji Ibu nya Ibu nya Aji Adinya Adinya ikut Bu Nanti Bu Adinya ikut Kita tanya Oke Oh iya Berarti saya panggilnya Adi aja ya Nanti ya Bu Aji Saya ikut Oh Aji Oh Aji Oh iya 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 Oke Aji sudah Oke Amang Diana 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 Sagita Oke Sudah Nah teman-teman Yuk Tadi kan kalau di Di awal Kak Nitit sudah Sudah sharing Ini ya Gambar ya Masih ingat kan tadi Gambarnya yang orang Gembira Katanya teman-teman Nah Sekarang Kak Nitit Mau sharing Mau share lagi Gambar Nanti tugasnya teman-teman Tugasnya Umar Aji Moreno Seto Andre Dan nanti yang lainnya juga Tugasnya itu adalah Lihat gambar tersebut Tapi giliran ya Nanti secara bergiliran Mau siapa dulu Misalnya Umar dulu Umar mau duluan Menurut saya Kalau orang sukses Orang sukses Dan orang Ternyata Ada tulanya loh Coba kita lihat Kira-kira Masuknya mana Ya Nanti ya Nanti Kak Nini Mau share dulu nih ya Share Screennya dulu Sebentar Mau pilih gambarnya dulu Tadi sudah yang ini kan Nah Oke Nah Sekarang teman-teman Lihat Di layarnya Masing-masing Kak Nini sudah Share gambar Sekarang Umar dulu deh Umar dulu cerita Menurut Umar Itu gambar apa Terus Siapa saja yang disitu Ngapain Itu kapan Umar cerita bebas ya Silahkan Umar Kira-kira Kamu seberani loh Ini apa yang kita mau lihat Paknya itu namanya Umar dulu Aku Paknya itu Harus Itu Itu persahabatan Itu persahabatan Oh persahabatan Oke Kata Umar persahabatan ya Terus Umar lanjut dong ceritanya Persahabatan Itu siapa aja Yang jadi sahabatnya Persahabatan Persahabatan itu Saling Saling Menolong Harus Aku harus Persahabat Umar Umar punya sahabat Dan Oke Sahabat Umar Umar punya sahabat Habat peperan Umar Backpacker Backpacker di proyek Wah Asik tuh Lalu Aku keliling ke Indonesia Oh keliling Indonesia Wah Asik ya Persahabat Sahabatnya Umar Laki-laki semua Atau Laki-laki dan perempuan Ada laki-laki dan perempuan Ada laki-laki dan perempuan Yes Keren banget loh Lebat loh Umar berani berpendapat Yang Terima kasih Umar Berikutnya dong Aji Jangan marah Jangan sedih Jangan nanti Menurut saya Aku happy Seria-seria Oke 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 Sikutnya Aji ya Aji ya Teman-teman bisa Dinyut dulu Yang lainnya Aji yang Dan si yang berbicara Oke Selamat sore Aji Selamat sore Selamat sore Aji usianya berapa Aji 19 tahun 19 tahun Aji Aji udah lihat gambarnya Kak Niti tadi Iya Oke Yuk ceritain Aji Itu gambar apa Aji Apa yang ada di dalam Gambar tersebut Aji boleh cerita bebas Berani berpendapat Silahkan Aji Menurut saya Menurut saya gambar ini Kawan atau Sahabat Itu aja Itu aja Itu aja Apa tadi Aji Ini gambar apa Aji Ini gambar Kawan atau sahabat Yang lagi ngumpul bareng Kawan atau sahabat 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 Iya Ini menurut Aji Sahabat ini Lagi Lagi gimana nih Mereka lagi dimana Ngumpul dimana Kadang di Reoni Kadang ngumpul-ngumpul bareng Itu aja Kumpul bareng Itu aja Biasanya Kalau lagi sahabat ini Kumpul Lagi di Reoni Atau dimanapun Tempatnya ya Apa yang mereka lakukan Aji Berbagi cerita Sama Berbagi Bercanda Oke Berbagi cerita Bercanda Gitu ya Aji punya sahabat Banyak Oh banyak Berapa Aji Berapa 1, 2, 10, 20, 100 Banyak Sahabat saya Berapa Ya teman-teman Sahabat saya Banyak banget Pokoknya Banyak Oke Aji semua punya sahabat Apa Maaf maaf Ya oke Aji senang punya sahabat Oh senang sekali Senang sekali Oke Terima kasih Aji Sudah berani berpendapat ya Berbagi cerita Sari hari ini Berikutnya yuk Aji ditutup dulu ya Maiknya ya Oke Moreno 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 Tahu dimana Moreno Moreno cerita dong Gambarnya ini Gambarnya apa Gambar apa itu Moreno Gambar apa ini Apa kira-kira Baru belajar Miss Oh gak apa-apa Apa Ada di Pilihan Oleh kok Menurut Moreno Itu gambar apa Gambar apa ini Ayo Apa 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 kira-kira Ketemu belum Moreno Kira-kira apa Gambar apa Ada banyak Sepatunya Ada berapa orang Apa Moreno Lihat apa Di gambar tersebut Moreno Lihat apa Di gambar tersebut Apa Gambar apa Gambar apa Gambar apa Gambar apa ini Ayo Pas dulu Demis Gambar apa Cepetan Oke Boleh Boleh Terima kasih Nanti Moreno Boleh cerita Sama Mama Mama Atau Ibu panggilnya Atau Bunda Atau Umi Dipanggil siapa I Apa Panggil apa Panggil Ibu Ibu Oh Ibu Oke Nanti kalau Moreno Apa namanya Sudah tahu Nanti Moreno Boleh cerita ke Ibu ya Cerita di gambar apa Terima kasih Moreno Iya Oke Berikutnya Seto Seto Iya Keduluan Iya Oke Seto Menurut Seto Seto sudah lihat gambarnya Sahabat Yang memakai celana dan sepatu Pakai celana dan sepatu Terus Ngapain itu Mereka pakai celana Pakai sepatu Mereka lagi di mana Seto Di tempat Skyboard Mereka mau bermain skateboard Atau mereka hanya duduk santai saja Duduk santai Duduk santai Duduk santai Duduk santai Kira-kira udah pada mandi belum ya Itu ya Sudah Sudah mandi Sudah 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 mandi Oke Apalagi yang Seto lihat dari gambar tersebut Tadi celana dan sepatu Di tempat skateboard Mereka sudah menurut santai Sudah pada mandi Apalagi Moreno lihat Apalagi Seto lihat Apalagi Seto Pakai Handset yang Dengan zoom Ting Apalagi Ada lagi Yang Santai Santai Di situ Oke Santai Oke Skateboard Ini duduk santai Dan skateboard Oh skateboard Terima kasih Seto Sama-sama Terima kasih ya Sudah bercerita ya Berikutnya Andre Andre Berteman Santai Halo Berteman Dan Santai Oh berteman Dan Santai Oke Ini Andre Usinya berapa Andre Usinya Berapa 48 Oke Andre Andre Mereka berteman Dan santai Mereka lagi Dimana Itu Andre Di Di Dikaman Di Dikaman Dikaman Oke Terus Selain Ini Mereka ini Berteman Dan santai Menurut Andre Mereka tadi Belum makan Belum ya Sudah 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 Makan Sudah Makan apa Makan apa Makan Kue Kue Oke Makan Makan Kue Asik Sangat Oke Terima Kasih Andre Sudah Berbagi Cerita Nah Sekarang Kak Isit Mau Minta Tolong Salah Satu Dari Orang Tua Yang Apa Namanya Boleh Juga Untuk Bergabung Dan Untuk Sharing Menurut Ibu Ini gambar Apa Apakah Ada Yang Berkenan Salah Nenek Orang Dua Ini ST Bunya Seto Oke Siap Ibu ST Ibu ST Lihat Gambar Apa Tadi Lihat Kalau Kayak Gitu Jajaran Orang Duduk Itu Jadi Inget KRL Orang Orang KRL KRL Oke Oke KRL Ya Ngapain Mereka Bu Dari Mana Kemana Pulang Kerja Atau Mau Kemana Mereka Berangkat Kerja Bisa Pagi Berangkat Kerja Mereka Duduk Di Kerbong KRL KTT Bu Bisa Dari Kereta Yang Sering Kebetulan Saya Suka Naik KRL Suka 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 banget Anak saya Suka sekali Dengan kereta Bukan Naik KRL Iya Sering banget Juru Kesekulah Cerita dong Seto Pada saat Naik Kereta Dari kereta Cerita Tentang KRL Gimana Tentang Kereta 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 Api Darjau Penumpang Dan Barang Kalau Mau Ke Sekolah Seto Dulu Naik KRL Lewat Stasiun KRL Menuju Bekasi Timur Terus Terus Habis itu Sampai Sekolah Ketukis Ojek 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 Online Oke Luar biasa Wah Ini Seto Baru saja Memberikan Kak Lirid Ide Untuk Berani Berpendapat Tadi Seto Baru saja Bercerita Tentang Hal Yang Seto Suka Ya Itu Kereta Api KRL Bercerita Sekarang Ganti Dalam Umar Umar Cerita Tentang Hari Yang Paling Umar Suka Apa Umar Bebas Ceritanya Umar Tadi Seto Udah Dalam Umar Suka Suka Apa Suka Melihat Apa Atau Suka Melakukan Apa Umar Boleh Jadi Umar Terima kasih Ya. Halo? Apakah teman-teman bisa dengar suaranya Kak Nipit? Umar. Bisa, bisa. Siapa ini yang... Umar belum dengar kayaknya tadi ya? Ganti deh, ini deh. Aji, Aji. Aji? Aji. Aji bisa dengar? Oke. Aji cerita dong, Aji cerita bebas tentang Aji suka apa? Aji suka melakukan apa? Boleh Aji cerita? Misalnya banyak sih yang aku suka. Tapi aku ambil yang paling aku suka ya. Oke, apa Aji? Yang paling aku suka itu ikut pameran lokisan galeri nasional di Jakarta. Itu aja. Itu aja. Ketemu pelukis mancanegara, terus dapat kenalan dari orang-orang hebat. Itu aja. Selain ketemu, senangnya ketemunya atau senang melihat pamerannya atau pas pamerannya atau apa yang bikin? Selain itu. Jadi, peserta pameran lukisan. Jadi, peserta pameran lukisan. Jadi, peserta pameran lukisan. Senang. Oke. Kalau bicara... Ya. Oke. Terima kasih, Aji. Terima kasih, Aji. Aji, nambahin dikit dong, Aji. Aji, cita-citanya mau dari apa? Nanti kalau udah besar, Aji pengen punya apa? Jadi, pelukis dikenal mancanegara. Pelukis dikenal. Pelukis dikenal. Pelukis dikenal. Pelukis dikenal. Pelukis dikenal. Luar biasa. Terima kasih, Aji, ya. Sudah berbagi cerita. Ya. Oke. Ya. Moreno. Moreno. Moreno mau bercerita tentang... Hal yang Moreno suka? Atau Moreno suka apa? Nah, yuk. Moreno cerita. Cerita. Aku... Nah, aku mau jadi... Mau jadi host, katanya Miss Ninit. Maju. Wah! Moreno mau jadi host, katanya. Ya. Oke, oke. Moreno mau jadi host di Zoom aja atau di mana lagi? Iya. Mau di mana? Selain di Zoom, selain di sini, selain di sini. Ayo. Mau di mana? Di Zoom, Moreno mau jadi host di mana? Di Indonesia? Enggak menceng suaranya di sini. Wah! Mau jadi host di Indonesia. Kayak siapa? Iya. At! Kayak siapa, Moreno? Apa. Siapa? Kayak siapa? Juga Miss Ninitnya dengar, maju-maju. Mm-mm. Kayak siapa, Moreno? Kayak siapa? Dia Jirga. Gilang Girga. Terus siapa lagi? Gilang Girga! Siapa lagi? Siapa lagi? Irfan Hakim Terus siapa lagi Siapa Raffi Anak Raffi Anak Miss Lizbid denger Ya terus dong Ya kalau dia denger nih Kalau dia denger Misalnya jadi penonton Hostnya Moreno Moreno mau jadi kayak siapa Siapa Irfan Hakim Irfan Hakim Keren banget Oke semoga Moreno terwujud ya Cita-citanya ya Yang jelas Moreno harus berani Kalau mau jadi host Kalau mau jadi MC Kayak Irfan Hakim Irfan Hakim Irfan Hakim Raffi Anak Moreno harus berani bicara dong Oke Siap ya Nanti dilatih sama Ibu Atau siapa nanggilnya Ibu Nanti dilatih Latihan sama ibu Sama guru juga Biar Moreno berani Bicara Biar bisa jadi host Yang hebat Oke Moreno Oke Terima kasih Berikutnya dong Andre Andre Ganti Andre 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 Hal yang paling kamu Kenapa Memelihara burung Memelihara burung Memelihara burung Oke Andre suka Kalau aku memelihara burung Burung apa Andre Lopet Sama Kenali Oke Wah Asik banget Sudah punya belum sekarang Di rumah Ada ya Sudah ada ya Masih satu Masih satu Masih satu Masih satu Gak apa-apa Disayang Di pelihara Bidak jadi banyak Oke Terima kasih Andre Lanjut lagi deh Sama Umar Umar tadi belum cerita Umar suka melakukan apa Umar suka Apa Apa hal yang paling Umar suka Saya suka Driving Aku suka nonton Saatnya perempuan bicara Di TV One Itu Tentang Lima perempuan Yang Membahas Ada Adia Mulia Olga Lika Shahilah Hysiam Lola Berseri Dan Mbak Kusmanisang Dari TV One Aku jadi Yang saatnya perempuan Bicara di TV One Yang Metro Eye Care Ya dari Ada di Metro TV Yaitu Tantri Mordopo Fritim Menggantara TV Ala Idaya Ya Umar masuk ke diving Aku suka diving Oke Aku depend sama meneri Wah Suka diving Diving Sama Renang Aku suka makan Yang tak boleh itu Deserp Yang ada Karena Soalnya Ada coklat Dan keju Oke Bang Dabdi Gunung Asik sekali nih Yeay Bagi Gunung Oke Banyak ya Kesukaannya Umar ya Bun Arjuna Yang kabar baik Bunung Arjuna Oke 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 Prama Iya Nah siapa lagi yang masih mau berbagi cerita Saya Seto Seto belum ya Ayo seto Ayo Apa lagi seto Jadi model kereta api Bikin model kereta api Jadi model Pember kereta Miniatur Pember kereta Miniatur Miniatur kereta api Seorang kereta api layout Wah Asik banget nih Senang banget ya Seto sama kereta api ya Oke Nah Teman-teman Ini hebat banget loh Teman-teman Keren banget Keren banget Teman-teman berani Berpendapat Berani menyampaikan Eh kak Aku tuh sukanya ini loh Aku suka kereta api Aku suka Aku nanti Kalau udah besar Mau jadi host Nah Aku nanti Kalau apa namanya Aku itu jadi orang Mau yang jadi hebat Nah Ini teman-teman udah berani Semuanya Untuk menyampaikan pendapat Apa yang ada Dalam pikiran teman-teman Nah Pada saat teman-teman Sudah berani Untuk menyampaikan Apa yang ada Di pikiran teman-teman Sekarang Saatnya teman-teman Untuk action Untuk berindah Untuk melakukan Apa yang jadi Kesenangan teman-teman Apa yang jadi Cita-cita Teman-teman Oke Yang jelas teman-teman Kalau mau Belajar pendapat Cerita-cerita Boleh ya Cerita sama mama Sama ibu Sama ayah di rumah Sama buku juga Supaya orang-orang Di sekitar kamu Bisa mendukung Dan membantu kamu Untuk mencapai Cita-citamu Wah Asik banget nih Sore hari ini Bisa ketemu teman-teman Hebat semuanya Nah teman-teman Ini waktunya Sampai jam berapa Masih ada Atau sudah selesai 17.15 Selesainya 17.15 selesainya Oh 17.15 selesainya Jadi masih ada Masih ada ini ya Masih ada Waktu ya Masih ada waktu ya Oke Masih ada karnel Oke Sekarang Gantian begini Kalau dari tadi Kak Nif Tanya-tanya ke teman-teman Kak Nif Ngobrol Sama teman-teman Sekarang Masih ada Kurang lebih Hampir 7 menit lagi 7 menit lagi Sebelum Sebentar Ini yang Mengacungkan tangan Bu Diana Atau Mungkin Siapa Mbak Diana Atau Saya kurang tahu Dia mengacungkan tangan Sepernyata Reshin Oh ya Saya tidak kelihatan Di sini Boleh-boleh Silahkan Silahkan Ini saatnya Giliran teman-teman Dan yang ikut zoom Boleh ganti Tanya-tanya ke Kak Nif Ganti Terima kasih Oke silahkan Terima kasih Atas materi Kak Nif Aku mau nanya Terima kasih Atas materi Yang diberikan Kak Nif Sekarang Sesi Tanya Jawa Saya akan Membicara Pertanyaan Dari chat Yang sudah masuk Apabila Saya akan Membacakan Pertanyaan Dari chat Yang sudah masuk Apabila Ada yang Ingin Pertanyaan Langsung Kepada Narsumber Dipersilahkan Mungkin Mas Umar Ada pertanyaan Atau Peserta yang lain Boleh Dari chat Mungkin 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 Kan ini Sudah Bisa Mungkin 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 Bisa Bisa Sudah Tanya Apa Seto Bisa Mau Jadi Pembuatan Model Kereta Api Wah Hebat Nih Seto Kalau Kali Kali Suka Naik Kereta Api Tapi Kalau Kali Bikin Bikin Gambarnya Bisa Kalau Bikin Model Kereta Api Belum Bisa Seto Hebat Loh Seto Bisa Bikinnya Siapa lagi Yang mau Bertanya Kak Nidrit Nanti Ini Salah Sama Teman 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 Oke Omar Silahkan Oke Silahkan Bagaimana Awalnya Kak Nidrit Tertarik Menjadi Pendongeng Apakah Waktu Ingin Kecil Kak Nidrit Selalu Dibacakan Terima Alen Ibunya Awalnya Jadi Pendongeng Ya Ya Oke Jadi Waktu kecil Kak Nidrit Selalu Dibacakan Cerita Oleh Dongeng Oleh Ibunya Oke Terima Kasih Omar Pertanyaannya Keren Banget Loh Kak Nidrit Waktu Kecil Dari Kecil Suka Dibacakan Dongeng Sama Neneknya Kak Nidrit Dan Juga Mamanya Kak Nidrit Tapi Yang paling Getel Mendongeng Itu Neneknya Kak Nidrit Gitu Ya Nah Kemudian Kak Nidrit Itu Suka Dongeng Karena Suka Mendongeng Karena Mendongeng Itu Asik Banget Kak Nidrit Bisa Kenal Berbagai Macam Cerita Bisa Ketemu Dengan Teman-teman Teman-teman Yang suka Mendengarkan Cerita Begitu Jadinya Akhirnya Kak Nidrit Bisa Mendongeng Dan Kebetulan Di tahun 2009 Kak Nidrit Ikut Lomba Dongeng Dan Kak Nidrit Juara Dua Tingkat Nasional Nah Setelah Juara Itu Setelah Juara Itu Akhirnya Kak Nidrit Memutuskan Untuk menjadi Pendongeng Secara Profesional Dan Sekarang ini Sudah 11 tahun Kak Nidrit Mendongeng Di sini Yang senang Mendengarkan Dongeng Ada yang suka Mendengarkan Dongeng Romar 36 IGnya Kak Nidrit Apa ya IGnya Kak Nidrit Apa ya IGnya Kak Nidrit Oke Teman-teman Nanti follow Kak Nidrit Teman-teman Bisa Di IGnya Kak Nidrit Atau di Facebooknya Namanya Kak Nidrit Instagramnya Kak Nidrit Instagramnya Kak Nidrit Nanti Follow Facebooknya Juga Oke Nanti Kalian Follow Follow Kak Nidrit Nanti Kita Follow Back Senang sekali Siapa lagi Moreno Mau tanya Kak Nidrit Boleh loh Atau Aji Aji Juga Boleh Tanya Kak Nidrit Atau Aji Membukis Kak Nidrit Bisa gak Kamu Aji Bisa Bisa Bener Bisa Hebat Loh Kak Aji Apa yang paling disukai Anak 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 Sepanjang pengalaman Kak Nidrit Terima kasih Faridah Luki Utami Oke Sepanjang pengalaman Anak Orang tua Terima kasih Terima kasih Siap Terima kasih Ibu Faridah Cerita Cerita yang paling disukai Anak-anak Sebagai orang yang Anak-anak Itu Sebetulnya Ya Sebetulnya Cerita Tentang Binatang Cerita binatang Yang Mengambil Cerita tentang kehidupan Sehari-hari Jadi misalnya Tentang berteman Kemudian Tentang Apa namanya Kehidupan Sehari-hari Misalnya Tentang Bertengkaran Pertengkaran Antara ini Antara teman Kemudian Bagaimana Apa kita saling menolong Sama teman Kalau punya masalah Jadi Lebih ke Kalau anak-anak Si paling suka Dengan cerita binatang Ya Fabel Nah Kemudian Cerita yang berikutnya Itu Sebetulnya Misalnya Kalau mau cerita Pakai tokoh Manusia Itu anak-anak Juga seneng Tapi tetap dengan Tema-tema Sehari-hari Misalnya Anak-anak Ini nih Apa namanya Kayaknya Balu tadi pagi Cerita begitu Tentang Rambut keriting Begitu ya Ada beberapa Ada anak Itu yang gak suka Dengan punya rambut keriting Padahal punya rambut keriting Itu adalah pemberian Tuhan Dan masih Disyukuri Siapapun Cantik Walaupun punya keriting Nurus Tetap semuanya cantik Tapi akhirnya Dia gak suka Dengan rambut keriting Nah dia akan belajar Akhirnya teman-teman yang lain Belajar Eh iya iya Orang-orang berkeriting Orang-orang rambut lurus Kita itu Ciptaan Tuhan Dan itu Jadi Jadi itu sih lebih banyak ke sambil Dan lebih ke cerita sehari-hari ya Itu yang menurut pengalaman Kak Indi Terima kasih Bu Farida sudah bertanya Pak Nana mau nanya Pak Nana mau nanya Pak Nana mau nanya Oh iya silahkan Moreno silahkan Pak Nana Pak Nana Kante dit Ya Aku sama Pak Nana Pak Nana mau nanya Pak Nana mau nanya Boleh Boleh silahkan Boleh silahkan Sore Papa Saya Nana Kak Gurunya Umar sama Seto Oke Oke Pokoknya Temanya biasanya Apa ya Kak Tema dongengnya Tema dongengnya biasanya apa Kak Tadisional gitu Lokal atau luar negeri Atau gimana seperti itu Kak Thank you Untuk tema apa Tema cerita bercerita Tema dongeng Tema dongeng Iya Begini Ya Kalau untuk anak-anak Kalau sepanjang pengalaman Kak Indi Begitu Itu lebih cerita ke cerita sehari-hari Jadi lebih ke lokal Lokal ya Lebih ke cerita lokal Bukan cerita Bukan cerita yang Apa namanya Beauty and the Beast Jadi lebih sukanya Kalau mau ngambil cerita yang legenda Langsung bawang putih bawang merah Kayak emas Limun emas Gak begitu Jadi Asal usul Asal mula Gitu ya Apa namanya Joko seger dan paro anteng Misalnya gak begitu Jadi lebih ke cerita lokal Dan ceritain dibawakan Lebih ke cerita sehari-hari Apa yang dialamin anak-anak Paling banyak itu adalah Misalnya Malas belajar Bener kan VR nya banyak Kemudian gak mau belajar Main terus Bener kan Belajar tentang Membagi waktu Mana waktu bermain Waktu maat Waktu tidur Nah itu akibatnya apa Kayak tidur lalu semalam Nanti akibatnya apa Jadi lebih ke seneng Dalam apa ya Pak Nana Sehari-hari Begitu mereka lebih Langsung Langsung mengenai Iya Iya Apakah saya boleh bertanya Bu Atau Boleh silahkan Oke Jadi Nama saya Roha Saya ini Roha Mau ambil Jurusan sejarah Jadi Saya ingin tanya Caranya cerita Tentang Menghidupkan tentang Cerita tentang sejarah Misalnya tentang Pahlawan Kerajaan Seperti itu Biar Lebih menarik Seperti itu Bagaimana Bu ya Seperti itu saja Jadi Oke Terima kasih Roha Nah Yang ternyata begini Ini pengalaman pribadi Kak Nipit Kemarin Kak Nipit Baru bercerita Tentang Teong Kemas Kemada anaknya Kak Nipit Nah Ternyata pada saat Bercerita Teong Kemas Di situ kan ada Tentang kerajaan Ada kerajaan Doho Dan kerajaan Apa namanya Saya sudah lupa Kerjaan Doho Dan kerajaan Ketan Negara Nah Dalam Kerajaan itu Akhirnya Anaknya Kak Nipit Justru belajar Tentang dengan Kerajaan-kerajaannya Nah Baru Nah Teknis Belah begini Roha Gimana sih Biar supaya Menarik Begitu ya Jadi yang jelas Itu Apa namanya Dari teknik Penyampaiannya Supaya terlihat Menarik Jadi misalnya Kita mau belajar Tentang kerajaan Misalnya Begitu ya Kita mau belajar Tentang kerajaan 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 Sepertinya sudah tidak ada Baik, kalau tidak ada Foto-nya habis ya Terima kasih Foto dulu yuk Foto bersama yuk Foto bersama pakai apa? Dibuka kameranya ya, semuanya ya Kameranya dihitung ya Dihitung ya, kami juga mau fotoin teman-teman deh Lihat ke depan semuanya Satu Satu Sudah buka belum? Ada yang belum buka? Tunggu, tunggu, tunggu Satu Dua, tiga Oke, coba lagi ya Sekali lagi ya Sekali lagi ya Kita foto lagi Kita foto ya Nah, entar tunggu Sudah? Satu Lihat ke depan Satu Dua, tiga Teman-teman Teman-teman udah foto juga gak sih? Sudah 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 dipotong Sudah dipotong Sudah dipotong ya 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 Oke, kembali lagi ya Ini ya Akhirnya lebih lebar Satu Dua, tiga Kembali lagi ke Umar dan Seto Terima saatnya Di penghujung acara Bapak-Ibu sekalian Kami sangat berterima kasih Atas participasinya Di acara web di hari ini Terima kasih kepada Kak Nidnit Selaku narasumber Yang telah berbagi Tentang tema Berani perpendapat Atas nama Yayasan terdilikasi ABK Kami mohon maaf Atas kata-kata Atau kendala teknis Kami yang kurang Berkenaan Semoga ilmu Yang kita dapat Hari ini Bermanfaat Sampai ketemu di webinar Akronomi yang Bisa pilih Yang akan datang Saya Marrazi Serhalis Dan saya Tawisa Selaku moderator Izin undir diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih